Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Bang Umar Alfarizki tetap di kanal channel YouTube Bang Umar ya baik para Iwan Villa para mualim dan juga para subscriber saya dimanapun anda berada untuk kesempatan hari ini Bang Umar akan membahas terkait masalah boycott-boycott itu ya Nah Bang Umar juga ditanyain Umar fungsinya boycott produk Israel itu apa sih nah ini pertanyaan cukup bagus dan harus ada yang namanya edukasi yang cukup positif ya di luar sana ya bahkan saya sendiri ya banyak komentar-komentar deh Hai Mar harusnya lu nggak usah pakai media sosial IGFB atau segala pun yang pada intinya itu apa ya media sosial yang dibilang kalau boycott jangan tanggung-tanggung karena Bang Umar juga tahu taktik mereka gitu mereka melakukan ini nanti dari dari lawan-lawan dia ya kan kita nih kita akan pasti boycott kan gitu nah boycott tuh saya setuju dengan boycott produk Israel saya setuju itu adalah strategi-strategi makanya kalau punya mindset yang dikeluarkan dari point of view itu ya Allah ada yang bilang begini emang ada gara-gara boycott Hai dalam konteks perang gitu bisa menang gitu eh ya Allah lu kebanyakan makan ikan nilai masih masalahnya gua ngerokok dulu guys boycott itu adalah salah satu bentuk strategi saya sangat setuju dengan memboycott produk-produk Israel ya kita boycott tuh produk-produk Israel ya kan mulai dari makanan apa ya kan tapi kalau media nah ini gua kasih tahu kalau media kayak yang bisa istilahnya kita bersuara dan bisa didengar oleh dunia kenapa kita masih memakai media supaya mereka tahu gitu bahwa kita ini masih bersuara nah kalau kita nggak pakai kita kita ngeboycott media istilahnya kayak apa ya yang gunanya untuk kita bersuara kita boycott juga wah mereka malah tambah seneng ya kan mereka justru membuat berita-berita-berita yang nggak bener kan gitu nah makanya boycott produk Israel itu saya dukung gitu ya sebagian tuh makanan minuman kan gitu supaya apa supaya mereka tahu gitu itu dan itu dampaknya ada gitu jangan bilang dampaknya memboycott produk Israel itu enggak ada dampaknya ada boycott aja tuh Starbuck apa deh yang produk-produk Israel gapaya produk Israel Starbuck tuh siapa ingat-ingat ke zaman presiden apa presiden siapa kadhafi pemimpin kadhafi presiden bukan Muhammad iya Muhammad kadhafi ii kenapa Muhammad kadhafi itu sampai Hai eh dihukum tuh gara-gara apa dia Hai Ayo ada yang tahu enggak hai 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 mata uang dolar itu sekarang kan menjadi mata uang dunia Hai kenapa kadhafi itu sempet dikejar-kejar dihukum segala macem air eh eh mereka berpolitik guys makanya umat islam itu jangan buta politik ya kan kalau ada umat islam ngomong politik jangan dilarang paham nggak lu lu aku kadang kesel ngeliat internal gua sendiri soal ini akan so islam segala macem Hai nah tujuan memboykot itu adalah mengurangi akan mengurangi mengurangi apa Pak Umar mengurangi pemasukan mereka gitu paham nggak ini strategi yang geblek lah geblek itu tiga hari aja gitu jadi dampak memboykot produk Israel itu ada dampaknya gitu mengurangi pemasukan mereka dan kita memakai media yang kayak begini ya kita bisa bersuara kita bisa menunjukkan itu kalau kita media dibungkam gimana coba kita tunjukkan kita boycott produk mereka biar mereka tahu kan mikir buset ini produk gua gede nih disini anggih itu nggak perlu takut ngapain takut ya ada yang ngomong sejak kapan perang itu bisa menang dengan boycott ya elah orang enggak punya iman itu ya enggak punya iman umat Islam harus beriman ya enggak tahu Islam itu apa berserah diri ya kan kita pakai cara ya kan dengan cara apa supaya pemasukan mereka berkurang ya boycott itu geblek ya elah gua gua kalau gua channel gede ya kan gua channel gede juta-juta gua bahas terus Israel ini Hai kalau perlu satu kali 24 jam gua bahas Israel ya Hai generasi Gen Z sekarang itu Astagfirullahaladzim Ya Allah lu otak lu itu dimana gitu loh lu bisa ngomong sejak kapan boycott itu bisa menghentikan perang segala macam sejak kapan kalau boycott itu bisa memenangkan perang Oh Allah ya Allah lu gua lempar habis gua nanti Hai itu strategi PA ngomong kesel gua ngomong-ngomong PA lu serius Hai jadi kalau misal ada pemboykotan produk Israel kita dukung supaya pemasukan mereka itu berkurang paham nggak lu terus gimana Bang Umar dengan pekerja-pekerja yang ada di situ Indonesia kan kaya di negaranya gimana caranya pemerintahan kalau pemerintahan sudah anti dengan Zionis udah tutup aja itu Hai masa nggak bisa pemerintahan ngasih pekerjaan kepada orang-orang yang bekerja di produk Israel bisa aja orang mendatangkan investor dari luar negeri aja bisa buset kena malah gini pemerintahan luar negeri itu loh kalau pemerintahan itu 100% totalitas membela Palestine Hai udah jangan dipakai produk-produk Israel yang istilahnya bahan makanan segala macem Indonesia kaya kok Indonesia ini Hai jangan pernah takut jadi boykot adalah bentuk strategi ya setidaknya Indonesia ya kan melalui majelis ulama Indonesia kemarin yang memboykot sebagian dari produk Israel telah strategi kita menunjukkan kepedulian kita kepada saudara kita di Palestine setidaknya dampak dari boykot itu ada dampaknya kita berpihak kepada Palestine ya kan walaupun dampaknya nggak 100% tetapi setidaknya ada dampak gitu mengurangi pemasukan mereka makanya bener kata Rocky Gerung ini jasa lu ya kan itu sebagai tanda kalau lu itu cuma apa ya itu cuma pernah sekolah gitu tapi belum tentu ijazah lu yang berjajar itu belum tentu berpikir gitu Hai aduh gua kesel itu melihat orang-orang yang kayak begitu Hai boykot aja semua katanya gitu kalau perlu FBIG le gigi lu boneng kita ngeboykot ya kan yang yang kita boykot mana nih jangan sampai media ini kita boykot juga gitu Kenapa karena media ini kita gunakan untuk bersuara untuk menunjukkan suara kita untuk menunjukkan apa dukungan kita terhadap Palestine goblok iyalah gobloknya minta ampun lu enak disini lu kayak bisa ngomong kayak begitu ya kan gua dampar lu lu kayak enak ngomong kayak gitu Hai banyakan apa Yes my yes tapi enggak you know Hai setidaknya berpikirlah ya kan Oh iya dampak dari boykot ini boykot produk Israel ini bisa mengurangi pemasukan mereka dan kita di media kita bisa bersuara kita bisa menunjukkan suara kita kita bisa menunjukkan kepedulian kita gitu Hai lulu semua yang 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 agamanya Islam nih ya yang lu kerja di kerja di mana di kaya apa itu yang Starbucks Starbucks gunakan media sosial Anda untuk bersuara jangan takut lu keluar dari Starbucks cari cari kerjaan ini bukan masalah munafik apa kagak ini strategi strategi kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Palestine kalau lu percaya Islam lu percaya obloh apa yang mustahil bagi lu itu sangat mungkin bagi sesembahan kita yaitu siapa Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada ceritanya umat Islam itu enggak di uji di uji semua lu enak yang udah kaya bejejer ya kan artalu banyak ya kan enak boykot itu apa sih emang ada perang menang itu gara-gara boykot gigi lu boneng coba lu berpikir panjang ya kan Oh iya dampak dari boykot memboykot produk Israel setidaknya mengurangi pemasukan gitu Hai makanya nih dipakai ininya itu otak itu disini ya bukan di dengkul kalau ngomong mah dipikir dulu ada yang namanya strategi ya kan Hai udah enggak bersuara di media sosial ya udah enggak bersuara di media sosial terus lu ngomong boykot boykot sekalian boykot semua apaan lu gitu khususnya banyak tuh orang karisteng-karisteng yang pahamnya Zionis tuh lu kan tinggal di Indonesia peraturan di Indonesia kayak gimana terhadap Zionis Israel itu Hai kalau lu enggak patuh sama peraturan di Indonesia lu yang angkat kaki tinggalkan Indonesia pindah lu ke Israel diterima kagak enggak bakalan lu diterima Hai orang yang konvert-konvert Judaism itu masih dicarikan tanah disana dicarikan tanah masih dibangunin rumah Hai kayak Bang Umar nggak ngerti aja boykot itu adalah bentuk kepedulian Hai kepedulian kita sebagi gua nggak ngomongin kepedulian kita nih sebagai seorang manusia yang memiliki hati nurani sekalipun boykot itu tidak bisa membuat Palestine menang tetapi setidaknya Pak mengurangi pemasukan dari Zionis paham nggak lu dan itu nanti bisa mengangkat produk-produk internal kita deh black lu Hai kebanyakan makan gratis apa ya sendiri lah ya harus ya Hai nah itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah polemik boykot ya sekali lagi boykot itu ketika kita memboykot produk Israel ya walaupun enggak semua itu setidaknya kita sudah mengurangi pemasukan dari Zionis paham lu jadi pemasukan Zionis itu berkurang sedikit demi sedikit gitu paham nggak lu dan di media sosial ini kita bisa bersuara kita bisa menunjukkan kepedulian kepedulian kita kepada Palestine eh eh tar kalau Indonesia diserang lu baru nyaho lu ah ah kalau udah diserang Indonesia lu baru nyaho iya 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 unyil oke gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh webatuh nyaman